Kemanggilan terhadap Pak Lukas yang disepakati oleh keluarga dan masyarakat adat Papua Mereka menyatakan bahwa pemeriksaan ketika Pak Lukas sembuh dilakukan di Jayapura Dilakukan, disaksikan oleh masyarakat Papua di lapangan terbuka Ketika diperiksa Pak Lukas begitu, jadi lapangan terbuka harus hadir Ketika dia sehat, diperiksa di lapangan terbuka sesuai dengan budaya Papua Bukan disembunyi-sembunyi, di KPK Jakarta, mereka minta tetap di Papua Secara terbuka, di lapangan terbuka Pak, kalau misalkan sedang terbuka di Papua, apakah ada sudah komitmen-komitmen untuk penanganan di sana itu dalam keadaan sama? Belum bisa, karena belum tetapkan sebagai tersangka Belum ada pemeriksaan, tetap pemeriksaan dilakukan di Papua Juga terhadap ibu Lukas dan anaknya Bona Tetap dilakukan di Papua kalau dipaksakan diperiksa di sana Menurut budaya Papua, perempuan dan anak itu dilindungi Apalagi periksa seorang bapanya Itu dilindungi, jadi tidak bisa sebarang menyelonong sesuai dengan aturan yang ada Masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua Karena Pak Lukas kepala suku besar telah disahkan pada tanggal 8 Oktober kemarin Oleh Dewan Adat Papua, terdiri dari tujuh suku Ada suku Domborai, Bomborai, Suku Lani, Suku Mepago, Saireri, Animha, Mepago Semua sudah sepakat bahwa Pak Lukas sebagai toko besar Papua dikukukan pada tanggal 8 Oktober kemarin hari Sabtu Berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai dengan hukum adat yang berlaku di tanah Papua Kalau beliau sehat, beliau sangat gentleman akan diperiksa di Jakarta di halaman terbuka dengan kas Papua Semua disaksikan oleh rakyat Papua Dia merupakan toko besar Papua, kepala suku besar, maka harus diperiksa di depan rakyatnya Ijin mempertegas Pak, apakah memang kalau memang dilakukan di lapangan Papua berarti menolak untuk hadir di Jakarta dipanggil? Papua adalah bagian dari NKRI Jadi periksalah di Papua, maka kita benar-benar NKRI Jangan lihat mata sebelah seorang Papua Muzica Muzica Terima kasih.